Oke guys, disini berhasil ya guys, gambar dari background ini sudah ganti fotonya member JKT guys Nah, bagusan guys, menurut kalian gimana guys? Kalau misalnya kalian penasaran dengan caranya, silahkan simak video tadi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back to my channel Oke, selamat datang kembali di channel LiveZogTV Baik, di kesempatan video kali ini, gue mau berbagi tutorial kepada kalian Mengenai ganti background bagian lobby ini dengan foto yang ingin kalian sukai guys Nah, kebetulan disini gue juga mau berbagi, yaitu disini saya menggunakan foto member JKT Yaitu yang namanya itu Freya, pasti kalian tahu ya guys Nah, caranya itu gampang banget Sebelum ke tutorialnya, buat kalian yang baru saja mampir ke channel ini Silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Agar mendapatkan notifikasi konten terbaru dari saya Oke, jadi yang pertama disini kita masuk ke pengaturan handphone kalian Setelah itu masuk ke interface Dan disini kalian scroll ke bawah Lalu, di bagian model hero yang disederhanakan ini, kalian aktifkan guys Oke, disini udah saya aktifkan Kita keluar Setelah itu kita buang aja bekasnya ini Kita buang Dan kita masuk ke yang namanya aplikasi Zarchiver Nah, sebelum masuk ke aplikasi Zarchiver Kalian itu HP-nya itu jangan keadaan potret Atau harus vertikal ya guys Nah, tapi ubahlah bentuk seperti ini agar mempermudah Oke, lanjut Disini kita langsung saja masuk ke unduhan Pastikan kalian itu udah mendapatkan bahan-bahan yang udah saya sediakan di kolom komentar guys Dan disini ada dua file yang mana kalian itu harus pilih salah satu saja Yang satunya itu ada password-nya Yang satunya lagi itu tidak ada password-nya Terus pilih yang mana bang Nah, kalau yang tidak ada berpassword Mungkin kalian akan kesusahan dalam mendapatkan sebuah file-nya Tapi kalau berpassword mudah Cuman kalian harus nyimak video ini Karena password-nya itu muncul di bagian sebelah pojok kiri guys Dan disini ada tulisan archive telah selesai atau sukses Dia akan muncul di bagian paling atas Dan disini kalian buka aja file-nya Nah, ini kita salin file-nya Caranya itu gampang banget Kalian klik di bagian ini ya guys Centang di bagian sini Kenapa? Kalau misalnya nggak muncul centang seperti ini Usahakan HP kalian itu dalam keadaan vertikal seperti ini ya Jangan potret Oke, kita klik Setelah itu kalian tinggal ketuk yang namanya file ini guys Ketuk seperti ini Maka warna hijau Setelah itu kalian tinggal tekan aja di area warna hijau ini Tahan Nah, maka akan muncul seperti ini Kalian klik salin Terus kalian klik di bagian sini Memori perangkat Terus Android Data Setelah itu kalian cari com.mobileagent Kita coba cari dulu guys Nah, disini kalian masuk aja Klik Setelah itu kalian pastikan di bagian sini guys Caranya gimana? Kalian klik di bagian pojok Sebelah kanan bawah ini Klik Setelah itu disini kalian klik lakukan ke semua file Dan ganti Oke, setelah itu sudah selesai guys Kita coba untuk login Oke guys, disini berhasil ya guys Gambar dari background ini Sudah ganti fotonya member JKT guys Nah, bagusan guys Menurut kalian gimana guys? Kalau misalnya kalian penasaran dengan caranya Silahkan simak video tadi ya guys Oke, sekian dari saya Saya Ria wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time guys